Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Ketemu lagi di channel Benmore Consulting Nah kali ini kita akan membahas tentang Hukum pidana umum ya Yaitu tentang hukuman untuk gelandangan Nah ini sedikit mengusik kami Karena kita temukan praktek-praktek ini Masih banyaknya gelandangan di daerah sekitar kami Atau mungkin di kota-kota besar Maupun di daerah kota-kota lainnya Nah sebagai disclaimer dulu Bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi Atau berbagai pengalaman Dan video ini bukanlah sehat hukum Kemudian yang ketiga video ini bisa jadi Telah out of date Karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang Jika Anda butuh konsultasi atau hal lain terkait hukum Anda bisa hubungi website kami di benmoreconsulting.com Nah kalau kita lihat gambar pada layar ya Cukup miris bahwa sebenarnya Di kota-kota besar itu marah sekali Atau cukup banyak kita Atau bisa dengan mudah kita menemukan Saudara-saudara kita ya Rekan-rekan kita yang memang Hidupnya kurang beruntung Yaitu dia menggelandang ya Jadi dari Satu tempat ke tempat lain Bahkan tidur di Tempat-tempat umum Atau fasilitas umum Nah tentu di satu sisi kita merasa prihatin Karena penanganan terkait dengan gelandangan ini Dirasa juga masih butuh Effort yang lebih besar sehingga bisa lebih optimal Tapi di sisi lain Kita melihat bahwa memang kemampuan dari anggaran maupun dari personel untuk menertibkan hal seperti ini masih kurang Nah tetapi di sisi lain Di sisi hukum Ternyata ada Hukuman pidana Untuk orang-orang yang melakukan Melandangan Bahasanya seperti itu Nah Sehingga Hukum ini sebenarnya bisa diterapkan Tetapi Sekali lagi Hukum pidana itu adalah hukum Yang diambil paling terakhir Setelah dilakukan Hal-hal yang lain Seperti pembinaan Dan sebagainya Nah diharapkan Hukum itu merupakan The last resort Atau the last Option Dalam melakukan Penertiban Nah Kalau di kacamata hukum Penggelandangan ini Sanksinya diatur Di pasal 505 KUH pidana Dimana ada dua ayat disitu Yang pertama Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian Diancam melakukan penggelandangan dengan pidana kurungan 3 bulan Paling lama Ayat duanya Penggelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih Yang berumur di atas 16 tahun Diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan Nah Kalau pasal ini diterapkan Dengan Faklek Atau artinya dengan Tanpa memperhatikan The last option tadi Maka bisa jadi Kapasitas Lembaga pemasukan kita Sangat memperluh Karena kita melihat banyak sekali Kita masih melihat para gelandangan ini di sekitar kita Ya Anda kalau tinggal di Jakarta Maupun tinggal di kota-kota besar lagi Anda bisa mudah temukan di sudut-sudut kota Nah Kemudian saya menjadi berpikir Apakah memang benar ada praktek Penegakan hukum atas gelandangan ini Nah ternyata saya dapati Praktek itu ada Dan itu dicantumkan di Salah satu putusan dari pengadilan Ini saya coba ambil salah satu contohnya Dari website Mahkamah Agung Anda bisa download juga Di Pengadilan Negi Karawang Ya Jadi kita ambil di tahun 2022 Ya Jadi di Persidangan Nomor 56 Garing Titik CX Garing 2002 Garing PNK WG Ya Disini mengadili ya Yang pertama Menyatakan terdakwa X Telah terbukti secara sah Dan meyakinkan Bersalah Melakukan penggelandangan Barang siapa bergelandang Tanpa pencarian Diancam karena melakukan penggelandangan Sebagaimana dimaksud Pasal 505 KUH pidana Yang kedua Menjatuhkan sanksi pidana Kepada terdakwa X Oleh karena itu Dengan pidana kurungan Selama satu bulan Yang ketiga Menatapkan bahwa Hukuman itu Tidak akan dijalani Kecuali kemudian Kecuali di kemudian hari Ada perintah lain Dalam putusan Red game Oleh karena Terdakwa sebelum Masa percobaan Tiga bulan Telah melakukan Sesuatu perbuatan Yang dapat dipidana Empat Memubankan kepada terdakwa Untuk membayar biaya Perkara masing-masing Sebesar Rp2.000 Nah Penegiakan hukum Di sini Kalau kita lihat Bahwa putusannya Adalah Telah terbukti Melakukan penggelandangan Kemudian Mencatumkan pidana Kurungan satu bulan Namun Di Diktum Atau putusan Yang ketiganya Menetapkan bahwa Hukuman itu Tidak akan dijalani Artinya Satu bulannya Tidak akan dijalani Mungkin banyak pertimbangan Bisa jadi pertimbangannya Macem-macem Nah Kecuali di kemudian hari Ada perintah lain Dalam putusan Hikm Oleh karena terdakwa Sebelum Masalah Percobaan Tiga bulan Telah melakukan Suatu perbuatan Yang dapat dipidana Nah Kalau Seperti ini Dia dinyatakan Bersalah Dihukum Namun Pidananya Tidak perlu Dijalankan Nah Ini salah satu Praktik Penegiakan hukum Mengenai Penggelandangan Nah Bagaimana Menurut Anda Nah Silahkan Berpendapat Pada kolom komentar Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton